Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Elf Family Channel ya sobat-sobat semua kali ini saya berada di tol Cijago tahap 3 di ruas kukusan limu dan tepatnya kami saat ini sedang berada tidak jauh dari tol kukusan untuk memperlihatkan kepada sobat-sobat semua bahwa saat ini pembuatan jalan utama untuk jalur utama tol Cijago tahap 3 ini sedang dalam proses ya disini sudah ada ekskavator, bulldozer dan juga dump truck dan kami akan memberitahukan secara detail jadi ada kami juga akan dibandingkan dengan maps ya bahwa nanti sisi kiri dan sisi kanan kemungkinan juga akan ada jalur untuk masuk ke tol ini karena berbeda ya kalau sobat-sobat semua juga mungkin yang sering melalui tol Cijago di gas alam terutama ya gas alam itu kan posisi masuk dan keluarnya untuk masuk ke arah tol Cijago tahap 2 nya yang sudah beroperasi menuju kukusan itu berada di satu sisi yang sama nah kalau dari peta yang kami lihat lagi di wikimapia nah ini tempat kami menyorot saat ini adalah nanti jalur untuk masuk ke tolnya gitu ya jadi untuk masuk ke tol Cijago tahap 3 ini yang akan diteruskan menuju ke simpang susun krukut terus lagi menuju ke gerbang tol limo dan terus lagi menuju ke jalan tol serpong cindere seksi 2 ya jadi jalur ini adalah jalur pembangunan tol JOR2 atau Jakarta Auto Ring Road 2 nah sedangkan di seberang sana di sisi yang satu lagi di posisi seberang kami itu adalah nanti jalur untuk keluar ya jalur untuk keluar jadi kalau di depan persis ini adalah jalur masuk nah di seberang sana itu adalah jalur keluar dari arah sebaliknya yaitu dari arah tol limo dari arah simpang susun krukut yang mau keluar di kukusan nanti jadi ada exit keluar di sebelah sana jadi ada exit keluar jadi berbeda sisi ya jadi gitu jadi berbeda sisi kalau di tol Cijago yang di gas alam itu kan di satu sisi yang sama ya di posisinya ada di seberang sana dan kalau posisi yang disini di tol kukusan ini posisinya adalah sudah berbeda jadi nanti untuk masuk disini jalur ini adalah untuk langsung masuk ke tol sedangkan jalur sebelah sana itu untuk exit keluar itu adalah berdasarkan kalau kita melihat peta maps yang yang ada ya gitu nah terus untuk kondisi sekarang ini kemajuan ada kemajuan yang kita bisa lihat untuk di posisi di dari tol kukusan menuju ke ke posisi ini itu sudah makin maju pengecorannya juga sudah semakin meningkat begitu ya dan sebelum kita lihat posisi disana kami akan coba memperlihatkan dulu peta ya kita akan coba lihat peta yang tadi saya sampaikan bagaimana jalur masuk dan jalur keluar agar bisa langsung terlihat bagaimana nanti titik masuknya dan titik keluarnya ya kita ini melihat ini ada jalan utama menuju ke simpang susun kerukut dan ini adalah menuju ke tol cijago 2 tol cijago rawi ya dan ini adalah gambar masuk tol ya dari kukusan menuju ke simpang susun dan ini dari simpang susun yang mau keluar di kukusan kurang lebihnya seperti itu ya jadi dulu manuver yang akan jalan utama tadi yang seperti saya sampaikan di jalur ini dan nantinya akan jadi dari dua sisi yang berbeda tidak seperti yang ada di gas alam begitu ya kalau yang sudah terbiasa keluar di gas alam maka jalur pintu masuk dan jalur pintu keluarnya kan di satu sisi yang sama ada di sebelah sisi sebrang video ini ya kalau kalau kita ingin memposisikan di posisi yang sama ya dan ini kita bisa sama-sama melihat di report video kami sebelumnya posisi di ujung sana jadi disini kan saat ini sedang bulldozer sedang meratakan tanah excavator itu sedang mengambil tanah yang memang tidak perlu nanti dump truck itu datang mengambil tanah itu dan itu tanahnya ditaruh di ujung sana itu yang ada empang ya kalau sobat keluarga semua melihat atau kembali mengingat di video kami sebelumnya yang pernah kami lipat disana itu disana itu ada empang gitu ya ada air gitu ya nah itu mungkin tanah itu disana akan diratakan di sebelah sana oke kita coba lihat dulu ya posisi pengecoran itu sudah sampai mana di area setelah tolo kukusan ya kita lihat dulu ya seperti yang bisa kita lihat di ujung sana sudah mulai terus maju ke depan pengecoran itu sudah semakin cepat dan di simpang susun kerukut sendiri itu sudah mulai ada fondasi yang kemarin awalnya perlu kami koreksi sedikit ya jadi di video sebelumnya kami kira itu untuk tiang untuk manuver ya ternyata itu rencananya mau bangun lagi batching plan berarti memang kurang betul kata sobat keluarga semua juga yang menulis di kolom komentar memang itu akan ada dibangun batching plan ya berikutnya untuk memasuk kebutuhan pengecoran di tol cijagot hub 3 terutama ini di wilayah kukusan limo ruas kukusan limo ya dan kami juga mendapat informasi dari sini bahwa ruas limo sampai dengan cinere itu sudah mulai ada perkembangan dan kami juga setelah di tol serpong cinere seksi 2 kemarin memberikan video eksklusif ternyata menghancurkan rumah itu tidak dalam waktu yang cepat satu rumah itu bisa dalam waktu 1 jam ternyata ya bisa 1 jam lebih bahkan karena memang selain menghancurkan nanti memisahkan puing-puing juga beberapa apa besi-besi juga dipisahkan gitu ya ternyata memang informasinya sudah mulai bergerak dan kalau kita kembali lagi melihat disini posisi yang kami ambil coba dari sisi yang berbeda ya ya ini juga kita melihat ekskavator juga beberapa kali bolak-balik jadi mungkin kayak seperti disitu kalau kami lihat ada beberapa bahan untuk pengecoran ya yang dibawa ya gitu jadi seperti ada batu-batu terus kerikil gitu ya jadi kalau dalam kalau kami pelajari di beberapa artikel tentang pembuatan jalan terlumah ada beberapa tahap atau beberapa proses belum nanti pengecoran tahap yang kita bisa lalui yang biasa kita lalui itu ada pengecoran dasarnya apa pembuatan dasarnya dan segala macamnya sampai nanti baru proses ke pengecoran yang biasa kita lalui iya kita lihat lagi ini adalah posisi jalan utama ya pembentukan jalan utama jalan utama ini sudah berbentuk ya sudah berbentuk sekali dibandingkan dengan kondisi awal kami kemari ya jadi waktu itu belum ada posisinya belum serapi ini belum terlihat seperti jalan nah ini adalah kita lihat nih ini adalah dump truck yang datang jadi kalau kita amati nanti dia akan sampai akan membuang tanah ini kemana itu ada berada di empang yang di ujung sana nah sobat keluarga coba lihat amati deh ya saya juga coba amati jadi ini bulldozer kita lihat bulldozer masih meratakan gitu ya dan disitu juga ada petugas-petugas yang menggunakan kalau kemarin apa ya namanya itu ya saya lupa lagi ya sobat keluarga juga ada yang pernah ingatkan juga namanya itu apa yang di kolom komentar itu ya yang untuk melihat seberapa apa curam ya kecuraman kelandayan gitu ya jalannya jadi kami lihat ada beberapa petugas yang masih melihat itu ya ini adalah menunggu ekskavatornya menunggu dump trucknya yang melakukan putaran balik ya nah nanti sobat keluarga bisa lihat gitu ya dimana nih dump truck ini membuang tanahnya jadi kalau kami amati itu tanahnya dibuang disana di empang itu ya jadi saya bilang waktu itu di daerah sana itu aromanya itu seperti disitu ya ada bau-bau amis begitu nah itu kan aroma aroma khas disitu kan gitu situ situ itu kayak semacam danau gitu ya di depok itu banyak juga ada situasi itu sawangan ada situ lainnya ya nah ini kalau diamati ini saat ini kita lihat posisinya itu ini kan itu diambil tanahnya oleh ekskavator lalu dimasukkan ke dalam dump truck ini nah nanti coba kita sama-sama amati dimana posisi dump truck ini akan menuangkan ya menuangkan kembali tanah yang sudah dimasukkan oleh ekskavator nah ini bulldozer sambil masih meratakan tanahnya ya kita lihat itu ekskavator sambil mengambil tanah bulldozer ini meratakan tanah di jalur utama ini jadi yang seperti yang saya sampaikan nanti kan ini kan di depan sana itu selain kita lihat ada empang maju lagi sedikit sekitar beberapa ratus meter itu kan persis di jalan tanah baru raya ya jalan tanah baru nah itu tanah baru itu nanti dia akan posisinya flyover jadi tol ini akan datar terus sampai ke tanah baru sana ya akan datar nah kita mati itu ya jadi dump truck sudah bergerak ya kita lihat nah di depan sana sudah kelihatan tuh dump truck yang satu tadi yang saya mengambil itu membuang membuang tanahnya tuh disana itu itu adalah posisinya di empang itu iya jadi itu adalah empang yang kita lihat kalau di video sebelumnya ada dua empang di sebelah sana ya oke itu aja mungkin yang bisa kami laporkan jangan lupa subscribe like dan juga share nya terima kasih sudah menonton kita ketemu lagi di video berikutnya sekali lagi terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati